Intro Halo apa kabar semua selamat datang di channel Om Burhan Om harap yang nonton channel ini masih pada sehat dan waras ya Kali ini Om akan membahas sebuah film bergenre horror thriller kriminal Berjudul Pathology yang dirilis pada tahun 2008 Film ini disutadari oleh Mark Schulerman Dan dibintangi oleh abang Milo Ventimiglia Ada juga sang mbak seksi Alisa Milano Serta si cantik Lauren Lee Smith Dari judulnya sudah bisa kita tebak kalau film ini Pasti berhubungan dengan ilmu kedokteran Dimana memang berkisah tentang seorang dokter forensik Yang memiliki kehidupan sempurna Namun nasibnya berubah Setelah ia terjebak dalam sebuah permainan mengerikan Dimana hal tersebut juga melibatkan para dokter lainnya Yang gemar memainkan nyawa manusia Kenapa bisa begitu yaudah Om coba ceritain ya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Dan tonton video ini sampai habis Scene diawali dengan menunggu Menampilkan sekelompok orang yang sedang bermain dengan beberapa mayat Mereka semua adalah para dokter yang seharusnya Melakukan kegiatan otopsi secara terhormat Namun para mayat tersebut Malah dimainkan layak sebuah boneka Dan diperlakukan sesuka hati Adegan berpindah Dimana ada sepasang kekasih sedang memadu cinta Kita pun akan berkenalan dengan sang tokoh utama Bernama Ted Serta tunangannya yaitu Gwen Yang merupakan putri dari keluarga kaya raya Ted pun ada seorang dokter muda cerdas Yang saat ini Akan magang di sebuah rumah sakit bergengsi Karena itulah Pasangan muda ini memuaskan diri untuk memadu kasih Sebelum nanti berpisah untuk sementara Lalu ia pun tiba di tempat tersebut Dan bertemu dengan seorang dokter muda bernama Ben Yang akan memandu Ted berkeliling Gak lama Sampailah mereka di ruangan patologi nomor 1 Yang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan otopsi Di sana dia pun bertemu seorang dokter yang terlihat bermain dengan bornya Dimana hal ini membuatnya sedikit kesal Namun Ben berpesan kalau di tempat ini Banyak orang yang bertingkah menyebalkan Karena pekerjaannya Yang gemar untuk memotong-motong tubuh manusia Adegan beralih ke ruangan lain Terlihat kalau ada seorang dosen bernama dokter Morris Sedang mengajar tentang ilmu patologi Saat kelas selesai Ted menghampiri sang dosen untuk berkenalan Tapi ternyata dokter Morris sudah mengenalnya Karena prestasi sang dokter muda yang dahulu Pernah membantu pihak FBI Di dalam kasus pembunuhan Dan setelah beberapa saat Sang dosen Menyuruh Ben untuk memanggil Jake Agar segera menemuinya Lalu gak lama Datanglah seorang pria yang ternyata Adalah sang dokter menyebalkan sebelumnya Ted dan Jake pun berkenalan Namun seperti memperlihatkan wajah tidak senang Tapi dokter Morris mengingatkan Agar nanti mereka dapat kompak jikalau bekerja sama Scene berlanjut Dimana ada sebuah mayat bocah laki-laki Yang sedang diidentifikasi sebab kematiannya Oleh sekempulan para dokter magang Yaitu Jake, Griffin, dan Juliet Yang kemudian disusul oleh Ted dan Ben Sang dokter jenius pun menjelaskan analisanya Tentang penyebab kematian anak tersebut Dari catatan riwayat medisnya Dia yakin kalau anak itu meninggal karena hypoxia dan serangan asma Namun Jake dan Griffin menyangkal dengan analisis mereka sendiri Tapi pada akhirnya Ted berhasil mematahkan argumen kedua dokter tersebut Dan langsung meninggalkan ruangan itu Kesokan harinya dokter Morris kembali memimpin proses otopsi Seorang temannya yang telah meninggal Bernama Carl Lalu gak lama mayat itu terlihat kejang-kejang Namun dengan sigap Ted langsung menusuk bagian belakang kepala sang mayat Untuk menghentikannya Dokter Morris menjelaskan kalau hal ini bisa terjadi Karena terkadang sistem saraf di otak lupa kalau badannya telah mati Karena itulah Ted memutus aliran saraf itu dengan menusuk otaknya Scene berganti yang kembali lagi ke rumah sakit Dimana para mahasiswa magang sedang melakukan tugasnya masing-masing di kamar otopsi Lalu tanpa alasan yang jelas Jake beropini kalau seharusnya Jumlah manusia yang ada di dunia ini wajib dikurangi Dengan menjadikannya sebagai mayat untuk belajar Dikarenakan tingkat moral penduduk saat ini terbilang sangat rendah Yang mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri Lalu setelah bertugas Jake mengundang Ted untuk minum bersama ke sebuah bar Bersama para dokter lain guna mengakrabkan diri Dan setelah itu para dokter tiba di sebuah bar bernama Tirtin Stones untuk melepas penat Lalu saat bersulang Tiba-tiba Catherine mengajukan pertanyaan yang aneh kepada semua orang Yaitu jika mereka bisa membunuh tanpa konsekuensi apapun Siapakah yang akan mereka pilih? Jake pun tertarik dengan jawaban Ted Dimana sang dokter jenius berkata Kalau pertanyaan ini hanya sebuah omong kosong Karena pada hakikatnya Manusia memang sudah memiliki insting membunuh yang alami layaknya hewan Apalagi dalam lingkup pekerjaan mereka Kerap menangani kasus pembunuhan karena hal sederhana Seperti sebelumnya Ada anak mati karena ada orang ingin merampas iPodnya Dan yang membedakan antara sang pembunuh serta manusia lainnya Hanyalah bentuk adaptasi untuk berpura-pura mengurung insting tersebut Jawaban Ted pun membuat kagum semua orang di sana Bahkan Juliet juga secara terang-terangan berkata Kalau dia tertarik dengan kejeniusan Ted Namun setelah itu Jake mengajaknya pergi dari sana Lalu sampailah mereka di depan sebuah bangunan Dimana Jake bertemu dengan seorang pria Dia pun terlihat sedang melakukan tawar-menawar untuk melakukan transaksi Dan setelah sepakat mereka pun masuk ke dalam Namun Ted sangat terkejut Karena ternyata tempat itu adalah sarang prostitusi kelas bawah Dan karena sudah mabuk berat Sang dokter jenius ini pun muntah lalu pingsan di sana Akibat hal ini Ted terlambat mengikuti sesi otopsi bersama Dr. Morris Namun di saat melihat subjeknya Dia pun tampak bingung Dikarenakan mayat tersebut adalah pria besar yang dia temui bersama Jake kemarin malam Ia pun sangat kesal Karena merasa telah dijebak oleh Jake untuk terlibat dalam pembunuhan pria gendut tersebut Para tim pun terlihat masih menganalisa penyebab kematian sang mayat Yang mempunyai luka memar dan ada bekas tembakan di belakang kepala Sehingga menduga kalau ini akibat dari sebuah perkelahian antar geng Namun Ted kembali masuk dan mematahkan analisis para dokter gila ini Dimana dia berasumsi Kalau penyebab kematiannya karena diracun oleh zat cyanida Namun Griffin berkata kalau hasil tes darah menunjukkan tidak ada zat beracun Tapi Ted tetap dengan teorinya Karena cyanida memang tidak bisa dideteksi melalui tes standar Atas masukan dari Ted Dalton Morris pun berencana akan melakukan tes khusus terkait kandungan tersebut Lalu karena hal ini Jake pun terlihat agak kesal Dan langsung mengajak Ted untuk bertemu di sana saat malam FYI sedikit info ya Cyanida adalah senyawa kimia yang sering dimanfaatkan Untuk membasmi hama dan serangga Senyawa kimia ini juga digunakan dalam berbagai industri Seperti kertas, tekstil, plastik, atau pertambangan Cyanida dalam bentuk gas umumnya tidak berwarna Tetapi memiliki bau khas seperti almond Dan saat terpapar zat ini dalam jumlah besar Sel-sel tubuh akan mengalami kekurangan oksigen Hingga mengakibatkan hilang kesadaran secara tiba-tiba Yang berujung dengan kematian Malam pun tiba Dimana kedua orang ini akhirnya bertemu Kemudian Jake mengajak sang Dr. Genius mendatangi suatu tempat yang telah lama ditinggalkan Dimana itu adalah sebuah ruangan otopsi Tapi anehnya telah berisi mayat dari pria gendut sebelumnya Jake pun meminta Ted untuk menjelaskan kronologi kematian pria itu Namun sang Dr. Genius menolak Karena gak ingin mengikuti permainan gila ini Namun Jake malah berkata Kalau pria itu hanyalah sampah masyarakat yang pantas dibunuh Bahkan sebelumnya wanita yang dia jual di tempat prostitusi adalah neneknya sendiri Leltet bertanya kenapa dia diajak untuk bergabung ke dalam permainan gila ini Dengan santai, Jake menjawab Kalau ia hanya tertarik untuk adu kemampuan sebagai sesama ahli forensik Jadi secara garis besar Peraturan game gila ini hanyalah menganalisa penyebab kematian seseorang Dimana mayatnya adalah hasil kerja dari anggota yang telah mendapatkan giliran Untuk melakukan pembunuhan secara kreatif Orang gila ini pun kembali bertanya Apa penyebab kematian pria ini? Namun Ted tetap berpendapat Kalau penyebabnya adalah terpapar racun cyanida Mendengar jawaban ini Jake sedikit kecewa dan menyuruh sang dokter jenius pergi Sebelum yang lainnya datang Dia pembergegas keluar dari tempat itu Dan melihat para dokter sebelumnya Tengah menuju ruang otopsi terselubung tersebut Dari sini Ted pun akhirnya mengerti Kalau Jake tidak sendirian di dalam kegiatan gila itu Ted pun pulang dengan perasaan gelisah Lalu mencoba menelpon Jake dan bilang Kalau akan melaporkannya ke polisi Tapi orang itu hanya menjawab Kalau ia mempunyai bukti bahwa Ted juga terlibat di dalam pembunuhan tersebut Dan secara otomatis jika dia macam-macam Maka tidak akan segan untuk merusak karir serta hidupnya Ted Keesokan harinya Dr. Morris menghampiri Ted yang sedang bekerja Dan bilang kalau Ted cyanida pada mayat kemarin Menunjukkan hasil negatif Atas hal ini Ia pun langsung menemui Jake Dan mengklarifikasi kalau penyebab sebenarnya bukanlah zat cyanida Melainkan asam nitrat yang dicampur ke dalam alkohol Agar tidak meninggalkan bekas injeksi Setelah itu Membawa sang korban ke tempat lain untuk menembak kepalanya Agar terlihat seperti perkelahian Jake pun terkesima dengan teori Ted Dan langsung memintanya Membawa sebuah mayat jika ingin ikut bermain FYI sedikit info ya Asam nitrat adalah sejenis cairan korosif yang tak berwarna Zat ini biasa digunakan untuk keperluan di laboratorium Atau sebagai bahan peledak seperti TNT Dan juga merupakan asam beracun yang dapat menyebabkan luka bakar Jika bersentuhan dengan kulit Lalu kalau masuk ke dalam badan Akan mempengaruhi pergerakan sel darah merah Sehingga menghambat tasokan oksigen Keseluruh jaringan di dalam tubuh Kesokan hari Juliet pun menghampiri Ted untuk mengkonfirmasi Apakah benar kalau dia Telah bergabung di dalam permainan tersebut Dan setelah itu Wanita ini juga memberikan catatan nomor kamar di rumah sakit Dan berkata kalau pasien yang ada di sana Memiliki kasus yang unik Karena penasaran Ted pergi ke sana Dan melihat seorang pria yang sedang dirawat Dokter yang bertugas bilang Kalau ini adalah pasien buangan dari ICU Dan telah menembak istri serta kedua anaknya Lalu mencoba bunuh diri Dengan menembak di bagian mulut dan perut Namun ajaibnya dia tidak mati Lalu esoknya Ted kembali mengunjungi pasien itu Kemudian melancarkan aksinya Dengan menyuntikkan suatu cairan Kedalam telinga hingga dia meninggal Setelah itu Ia juga memasukkan obat ke dalam mulutnya Dan setelah selesai Ia langsung pergi dari sana Adegan berganti Dimana Jake sedang menghibur Ted Tentang pembunuhan pertamanya Dikarenakan sang dokter jenius ini Merasa gelisah Dan takut kalau aksinya itu bakal terbongkar Namun setelah itu Dia pergi menuju ruang otopsi rahasia Dimana mayat miliknya bersemayam Dan gak lama Datanglah Jake serta gerombolan para dokter lainnya Yang akan bersiap untuk menjalankan ritual permainan Ted pun bingung tentang alur kegiatan ini Karena terlihat Kalau para wanita malah merasa bergairah Bahkan bersenang-senang Dengan menghisap ganja Tapi gak lama Ted pun berada di bawah pengaruh barang tersebut Kemudian dirinya Menikmati pertunjukan dimana Jake dan gengnya bergantian menghisap narkoba Sambil membelah mayat tersebut secara brutal Esoknya Juliet mengajak Ted ke suatu tempat Dan berkata kalau itu Adalah rumah ayahnya Ternyata ini adalah giran Juliet untuk bermain Dimana wanita itu bertujuan Ingin membunuh pria tersebut Dengan alasan kalau dia Pernah dicabuli waktu kecil Mereka berdua pun mulai melancarkan aksi Yang awalnya memberikan ganja medis Dan di saat lengah Menyemprotkan cairan pemeku Yang berisi racun dengan paksa Dan gak lama Lelaki ini pun mati Serta Juliet melampiaskan dendamnya dengan memukul dada sang ayah Namun segera ditahan oleh Ted Tapi gilanya Hal ini malah membuat mereka bergairah Dan akhirnya saling melampiaskan nafsu Setelah itu Mayat pria gendut ini pun berakhir di meja otopsi Untuk dianalisa oleh rekan dokter yang lain Dan pada akhirnya Jake mengetahui Kalau Juliet membunuhnya dengan campuran racun Klorofluorocarbon dan nitrogen cair Yang dimasukkan dengan paksa Kedalam tubuh pria ini Sehingga sang korban mengalami anoksia Yaitu kondisi gawat darurat yang terjadi Ketika tubuh Tidak mendapatkan oksigen sedikit pun Akibatnya Otak akan mengalami kerusakan berat Hingga sel saya tubuh mati Dan berujung dengan kematian yang singkat Lalu scene berganti Dimana Jake Mendatangi Ted secara tiba-tiba Lelaki itu pun bertanya Apakah dia telah bermain curang bersama Juliet Dikarenakan dia tahu kemampuan gadis tersebut Dan curiga kalau kemarin Bukanlah hasil pekerjaannya Namun tentu saja Ted tidak mengakuinya Tapi sebelum pergi Jake bercerita kalau Juliet Sebenarnya memiliki seorang ayah Yang bekerja diperbankan Jadi bisa dibilang Kalau cerita tentang kenangan buruk masa kecil itu Hanya omong kosong belaka Dan karena hal ini Dia langsung menghampiri gadis gila itu Karena merasa telah dipermainkan Namun setelah itu Kita akan melihat scene Dimana Ted dan para dokter gila lainnya Melakukan ritual itu secara bergantian Mereka bermain dengan membunuh orang lain Dengan cara tak wajar Lalu membawanya ke ruang otopsi rahasia itu Guna mengadu ilmu kedokteran mereka Namun sambil menghisap ganja Bahkan melakukan pesta seks Ada yang berperganti Dimana dokter Morris Menyapa Ted yang sedang membaca bukunya Sang dosen pun merasa khawatir Karena mengetahui kalau dokter muda ini Tengah mengkonsumsi narkoba Dimana hal tersebut dia analisa dari Raut wajahnya Kemudian berusaha menasehati Ted Untuk selalu menjaga reputasinya Karena akan berakibat kepada karir Serta masa depan tunangannya Scene beralih Dimana Jake pulang ke rumah Gwen Saat liburan Lalu berbincang ringan Bersama sang calon mertua Tentang masa depan anak perempuannya Tapi gak lama Gwen datang dan meminta izin kepada Sang ayah untuk membawa tunangannya pergi Dikarenakan dia ingin memadu kasih Dan setelah puas Gwen mengutarakan rencananya Untuk ikut pergi bersama Ted Saat kembali ke tempat magang Dari raut mukanya Bisa kita tebak Kalau pria ini khawatir Akan rasa kelam Tentang permainan gila Yang dia ikuti Apalagi saat ini Dirinya juga tengah berselingkuh Dengan Juliet Namun pada akhirnya Ted hanya bisa mengiakan Keinginan sang pacar Dan setelah itu Mereka berdua pun Sampai ke tempat tinggalnya Ted Namun gak lama Gwen Menemukan alat isap ganja Di ruangan itu Sontak hal ini Membuatnya kesal Dan meminta penjelasan Kepada sang pacar Dia pun berbohong Kalau benda itu Merupakan milik temannya Yang sedang ia bantu Untuk lepas dari Kecanduan narkoba Lalu scene berganti Dimana Ted dan Gwen Sedang menghadiri pesta Di suatu tempat Mereka pun Berkenalan dengan Ben Serta pasangannya Tapi gak lama Jake dan Juliet Pun muncul Dan dari sini Dapat kita lihat Kalau Juliet Tampak cemburu Dengan keberadaan Gwen Dimana Jake juga Bersikap kasar Seperti orang gila Namun untungnya Gwen Dapat menanggapinya Dengan sabar Lalu mengajak Ted pergi Untuk menyapa Dr. Morris Pada malam harinya Tiba-tiba Ted Menerima telepon Dari seseorang Kemudian bilang Kepada Gwen Kalau harus pergi Karena temannya Tengah mengalami Keadaan darurat Dia pun Pergi ke tempat ritualnya Tanpa disangka Karena pengaruh narkoba Jake telah lepas kendali Dan telah membunuh Tiga wanita Sebagai subjek Permainan malam ini Ted pun Mencoba mengikuti Keinginan orang gila ini Dan langsung Mengenalisa kematian tragis Dari tiap korban Namun di satu sisi Dia juga berkata Kalau pola pembunuhan ini Tidak mencerminkan Kejeniusannya Karena ini Hanyalah hasil kerja Di saat mabuk saja Setelah itu Mereka berdua Berusaha membersihkan Kekacauan yang ada Namun di saat Ted kembali ke rumahnya Dia dikagetkan Dengan kehadiran Juliet Dimana wanita ini Berusaha untuk menggoda Dan kembali Mengajaknya bersenang-senang Namun Ted langsung Mengusirnya Karena khawatir Akan ketahuan oleh Gwen Tapi tanpa disadari Aksi mereka itu Dilihat oleh Jack Dari kejauhan Dan dengan berat hati Wanita cantik ini Meninggalkan tempat tersebut Esoknya Ted mengajak Jack Berbicara Dan berniat untuk Berhenti dari Permainan gila itu Dengan alasan Kalau dia ingin fokus Membangun masa depan Bersama Gwen Namun Dokter gila ini berkata Kalau siapapun Tidak bisa keluar Dari permainan itu Dan jika Ted nekat Dia mengancam Akan melukai Gwen Malam pun tiba Dan terlihat Di markas itu Sudah ada sebuah mayat Yang dikelilingi oleh Para dokter gila Namun Ted dan Juliet Tidak hadir di sana Lalu Jake Memperlihatkan korban Yang akan menjadi Subjek malam itu Dan tanpa disangka Itu adalah Juliet Yang telah dibunuh Olehnya Teman-teman yang ada di sana Pun nampak terkejut Namun pada akhirnya Mereka tetap Melanjutkan permainan gila ini Saat akan memulai Jake menyadari Ada seburuan gas bocor Di dekat lampu Dan di saat yang sama Griffin juga hendak Menyalakan api Untuk menghisap ganja Lalu seketika Hal ini Memicu ledakan Yang sangat besar Hingga menewaskan Semua orang di sana Ternyata Ted adalah dalang Dari kejadian ini Dengan tujuan Agak terbebas Dari permainan gila tersebut Dan tak ada lagi Yang mengganggunya Kejadian ini Tentu membuat heboh Pihak rumah sakit Lalu gak lama Ted pun datang Dan berjumpa Dengan Dr. Morris Dimana dia bercerita Kalau ada kebakaran Di bagian basement Dan menemukan Empat mayat Di sana Hal ini Membuat Ted heran Karena seharusnya Ada lima korban Apalagi Identitas mayat tersebut Belum diketahui Dengan pasti Dia pun curiga Kalau ada yang selamat Dari kejadian itu Dan langsung Bergegas pulang Ke rumah Serta berusaha Menghubungi Gwen Karena khawatir Akan keselamatan Sang tunangan Di saat yang sama Ada seorang pria Mencurigakan Sedang menuju Kediaman Ted Dan benar saja Itu adalah Jack yang Sialnya Bertemu dengan Gwen Saat dia hanya Sedang sendirian Lalu setelah Beberapa saat Ted pun Sampai ke rumah Namun semua Sudah terlambat Karena terlihat Kalau sang kekasih Tengah berbareng diranjang Bersama foto Kebersamaan mereka Yang juga berserakan Hingga ke lantai Dia pun Memeriskan Denyut Nadi Sang kekasih Namun sayangnya Gwen telah Tiada Scene berganti Dimana Dr. Morris Menemui Ted Di suatu tempat Dan mengucap Bila sungkawa Atas kepergian Gwen Lalu dia bertanya Apakah mengetahui info Tentang hilangnya Jake Karena pihak kepolisian Tidak menemukan mayat orang itu Di dalam kebakaran sebelumnya Tapi Ted berkata Kalau dia Tidak tahu apapun Tentang hal itu Setelah itu Sang dosen Mulai membahas Tentang penyebab Kematian Gwen yang aneh Dimana untuk mencari tahu Dia harus melakukan Tindak otopsi Namun Ted bilang Kalau dialah yang Akan melakukan hal tersebut Karena gak ingin ada Orang lain yang Menyentuh kekasihnya itu Bahkan dia Sudah mendapat Persetujuan dari Pihak keluarga Gwen Setelah itu Kita akan melihat Sebuah scene Dimana Ted Tengah mengautopsi Tubuh sang kekasih Dengan teliti Guna mencari petunjuk Tentang penyebab Kematiannya Lalu suatu hari Di saat Ted Sedang bekerja lembur Tiba-tiba Jake datang Dan langsung memukulnya Hingga Pingsan Dimana setelah itu Dia pun terbangun Dalam keadaan terikat Lalu Pria gila ini berkata Kalau telah membaca Artikel koran Tentang kronologi Kematian Gwen Dimana Ted Menulis kalau hal itu Disebabkan oleh Aritmia jantung FYI Sekedar info ya Ini adalah Suatu penyakit Yang terjadi Karena impus elektrik Yang berfungsi Mengatur Detak jantung Tidak bekerja dengan baik Atau mengalami Gangguan Gejala dan gangguan Irma jantung Bisa saja Tidak dirasakan Pada beberapa orang Namun hal ini Tidak bisa dianggap Remeh Karena dapat meningkatkan Resiko terkena stroke Bahkan dalam beberapa kasus Menyebabkan kematian Secara mendadak Jake pun merasa kesal Karena analisa itu Dikarenakan dirinya Telah berusaha Untuk memberikan Karya terbaik Dan berharap Kalau sang dokter Jenius muda ini Dapat menemukan Jawaban yang sebenarnya Namun Ted Beralasan Kalau ia Memang tidak menulis Kronologis asli Kematian itu Guna menjaga perasaan Orang tua Sang kekasih Dirinya pun Menjelaskan penyebab Kematian Gwen Secara perlahan Namun tanpa diduga Tiba-tiba Ben muncul Dari belakang Dan membius Pria gila tersebut Lalu mereka berdua pun Mereka ulang pembunuhan Yang dahulu Jake lakukan Terhadap Gwen Dimana setelah Membius wanita itu Dia menyuntikkan Racun cyanida Ke pembuluh darah Pada area ketiak Lalu memasukkan Nitroglycerin Melalui mulut Agar kondisi badannya Tidak rusak Dimana hal ini Membuat tubuh wanita itu Kaku dan akan mati Secara perlahan Hingga tampak Seperti meninggal Di saat sedang Tertidur Proses kematian ini Kurang lebih akan berlangsung Selama 7 menit Dimana pada akhirnya Tubuh dokter gila ini pun Dibedah oleh Ted Secara sadar Lalu film pun Selesai Gimana filmnya Wah Jujur sih Om gak nyangka Kalau akhirnya Ben Ikut membantu Ted Dalam membunuh Jake Yah Kalau boleh jujur Om sebenarnya Kurang menikmati Film ini Dikarenakan Unsur gor dan Adegan kekerasan yang ada Tidak digarap Dengan serius Apalagi plotisnya Gampang ditebak Serta Kesam sukopat Sang tokoh utama pun Kurang berasa Namun di satu sisi Buat para kaum Adam Yang suka Dengan adegan dewasa Pasti akan dimanjakan Oleh kemolekan tubuh Lauren Lee Smith Yah singkatnya Dengan segala kelebihan Dan kekurangan yang ada Film ini Mungkin bisa menjadi Selingan dikala senggang Apalagi Banyak ilmu Yang bisa kita dapat Dari proses autopsi Oke deh Sekian dulu Dari Om Tentang film ini Kalau kalian masih penasaran Monggo Streaming langsung aja Dan bila terhibur Monggo subscribe Atau komen di channel Om biar Makin semangat lagi bikinnya Thank you